kita sampai sunset camp sunset camp tapi kalau disini ya keren sih mas kalau disannya luas bisa saya juga sebenarnya gimana ya sama mas yang ini saat sama ketenangannya bisa slow gitu bisa udah bisa suantai tapi capek jadi untuk sobat petualang yang bilang mendaki gunung sambil bikin video itu enak ya katanya perjuangannya dilihat untuk membuat konten itu sampai merangka ini belum perjalanan yang kita lalui bayangkan kita harus naik ke jalur itu sambil masih harus bawa kamera dan juga harus berpikir otaknya karena harus menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu di dalam kondisi kita itu bernafas aja udah ngap-ngapan nah ini dilihat makanya jangan lupa subscribe like and komen komen oh iya kelihatan nggak ya cokro surya oh nggak bisa di zoom ya di atas sana kalau kelihatan itu ada kayak tiang eh ada tiang terus supply ada shelter pos 4 cokro surya via kandang eh 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 kita belum sampai juga ke silap penangkep maupun kukil boyo jadi ini masih di jalur tambak belum ketemu pertemuan jalur cemor kanak jam 8.26 kita akhirnya ketemu dengan percabangan dari cemor kanak jadi itu dari cemor kanak dan turun itu jalur tambak ini ya yang jadi patokan bisa pohon ini yang berbentuk huruf L nah kalau mau ketambak lurus lurus kesana kalau mau ketambak ambil kiri lepas turun ini kita mulai ketemu rombongan lain kalau ternyata di sini nih ada petunjuknya ternyata seka di bawah di bawah juga bisa disini juga bisa nah ini ada petunjuk arah menuju cemor kanak dan calur tambak nah dan itu mulai kelihatan sedikit telaga kuning ya mas telaga kuning ya ternyata jalan-jalan turun juga jadi ini yang dinamakan kegerboyo ada di sisi barat ya mas sisi barat puncak ya dan ini kita bener-bener di tepi teping langsung jalan itu nah itu trogo kuning kawah mati gunung lau kawah purba rame karena weekend pertemuan dari berbagai calur yang belum subscribe segala subscribe biar mas yang yang videonya makin bagus bisa beli kamera gopro biar lebih jernih videonya gomosi ya makasih loh mas ya ya subscribe yang belum subscribe subscribe di like dan komen ini ada pelang woh burung garuda tapi pecah sepertinya udah banyak saya sudah cukup lama nggak muncak gunung lau setelah serapan ya udah lama seringnya cuma nunggu di camp ini adalah cara mas yang yang menikmati puncak capek mas bukan menikmati ini gak menemui ya di puncak itu ada watu lumpang batu yang berlubang kayak di merbabu itu kan ada kenteng songol jumlahnya sembilan ini di lau juga ada ini juga menampung air sebenernya kita turun dari puncak gargo tumilah kan banyak percabangan ya kalau untuk turunnya ke bawah gargo dalam ini kebetulan kita lewat yang nanti tembusnya di joklu ini saya juga baru pertama kali lewat sini saya baru pertama ini disurutau ada bangunan kayu seperti ini joklu ini atau mungkin saya yang lewat tapi nggak pernah memperhatikan turunannya dan ini full bangunannya kayu ini joklu dan gimana masih informasinya ini joklunya keraton apa itu yang kental itu bukan keraton Solo mas? ya tapi dibawahi Solo oh tetep dibawahi Solo ada nanti di video saya tetap pin oh yang menjelaskan menjelaskan orang yang menurut bapak siapa itu ini masuk lihat depannya nggak apa-apa? nggak apa-apa ingin tahu Assalamualaikum ini ada teras terus ini ada kalau orang Jawa menyebutnya kere dari bambu ini sampai berlumut kemudian ini di plaster full kayu ini dikembok dengan rantai dan ini full kayu orang biasa membangun bangunan seperti ini di atas gunung ini mas dari rumah joklu kita lanjut turun dan ini adalah warung yang tentu tidak asing dan sangat ikonik di gunung lau oke ini dia warung mbok yam ini kita lanjutkan perjalanan menuju hargo talem ini penampakan warung mbok yam ini ada si temon warung banyak bisa pengan di sini dari mbok yam hargo talem ini kita melalui rumah botol kita sudah perjalanan pulang menuju base camp tambak berjalanan pulang berjalanan pulang berjalanan pulang berjalanan pulang berjalanan pulang perjalanan pulang perjalanan pulang terjalanan pulang berjalanan pulang sekarang dan